untuk melihat dan perkembangan dari sidang perdana kasus Mario Dandi dan juga Shane Lucas bagaimana jalannya kasus ini sampai akhirnya hari ini disidangkan udang perdana berikut adalah informasinya Pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak ada pengamanan khusus jelang sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas Humas PN Jakarta Selatan, Cuyamto menyampaikan pengamanan selama persidangan akan dilakukan seperti biasa dan telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan juga kejaksaan terkait pengamanan selama proses persidangan ada pun tim majelis hakim yang mengadili Mario Dandi dan Shane Lucas yakni Alimin Ribut Sujono dengan hakim anggota Muhammad Ramdes dan Tumpan Uli Marbun Alimin Ribut Sujono dan Muhammad Ramdes keduanya pernah menangani persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriensyah, Yosua Kutabaran sedangkan Tumpan Uli Marbun pernah mengadili terdakwa Chu Angpio alias Junaidi dalam kasus kepemilikan 25 kg sabu dan menjatuhkan fonis hukuman mati rencananya, sidang sendiri akan digelar pukul 11 siang pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menerima pelimpahan berkas perkara pidana dengan tersangka Mario Dandi pada selasa 30 Mei lalu dalam kasus penganiayaan ini Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Tim Liputan, Metro TV